Asosiasi Muslim Penyenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan musyawarah nasional keempat. Ketua Umum Ampuri Joko Asmoro mengatakan teknologi global informasi menjadi tema besar yang diangkat. Selain meluncurkan Ampuri Go, Ampuri juga akan menghadirkan Ampuri Enterprise dan Ampuri B2B. Dia menjelaskan, itu dihadirkan guna memperbaiki manajemen pendataan para anggota Ampuri. Ada dua basis teknologi yang akan digunakan selain Ampuri Go, yaitu Ampuri Enterprise adalah sebuah produk atau program manajemen sistem informasi di setiap perusahaan di anggota Ampuri. Dari mulai jemaah pendataan sampai berangkat sampai pas ke pulangan. Secara letak, importi, keuangan dan lain sebagainya. Jadi, Ampuri Enterprise ini sebuah teknologi informasi yang akan memperbaiki manajemen di matematik setiap anggota Ampuri. Yang berikut adalah namanya Ampuri B2B. Ampuri B2B adalah one-stop shopping sistem. Jadi, sistem menjadi satu antara para supplier hotel, kemudian provider visa, kemudian transportasi, camping dan parian lain untuk pengurangan haji. Menjadi satu di situ dan digunakan oleh si orang-orang. Dalam sebuah sistem yang integrasi, online dan diri satu. Digitalisasi ini juga untuk mengatasi para penyelenggara haji dan umroh bermasalah. Melalui teknologi seperti itu, menurut dia dapat menyeleksi penyelenggara haji dan umroh yang bermasalah. Dengan adanya Ampuri B2B ini, tentunya anggota Ampuri adalah penyelenggara resmi. Dari semua yang tidak menyeleksi resmi, tentunya tidak bisa masuk di dalam Ampuri. Dan kita bisa kontrol seluruh produk-produk anggota kita. Apakah memenuhi standar daripada pelayanan ini. Dari Bogor, Tim Republika TV, melaporkan.